selanjutnya adalah gambar potongan kemarin kita sudah selesaikan pengeteerian gambar-gambar tampak seperti tampak depan ini ya yang sudah kita selesaikan bersama-sama dari dimensinya terus ada titik-titik elevasinya selain tampak depan juga tampak samping kiri kanan dan belakangnya ini sudah cukup informatik ya secara arsitektural ini sudah bisa memberikan informasi kepada pelaksana nah sekarang kita akan coba buatkan potongannya kalau saya balik lagi ke lantai 1 2 lagi disini disini sudah pernah kita bikin ya 2 garis potongan potongan 1 dan potongan 2 dan dia akan tampil disini potongan 1 dan potongan 2 tapi biar lebih enak kita ulang aja ya mungkin teman-teman ada yang ketinggalan tutorialnya ini saya hapus aja kita akan bikin sama-sama dari ulang terus potongannya saya delete untuk pin potongan masuk aja ke tool bar view di sini ya disini ya toolnya section besar ini jadi kalau ini saya klik ini langsung kita gariskan kita pertama mau motong dimana misal saya motong secara horizontal di tengah-tengah sini ya ini ya saya gariskan dari sini ke sini ini simbol bisa kita pilih ini lebih enak ya dan ini jarak jangkauan view-nya ini cukup jauh gapapa sih sebenarnya biar semua kelihatan tapi ini saya ambil secukupnya aja kalau dibikin lebih dekat lagi seperti ini dinding-dinding yang di luar ini objek-objeknya dia ya nggak akan kelihatan ini ada baiknya saya extend secukupnya ya oke ini nggak apa-apa dan disini bisa saya putus oke ini di lukin biar nggak terungganggu oke gitu ya terus satu lagi saya coba bikin dua mungkin enaknya disini ya potong lesen juga simbolnya saya bisa putar masih ganti ini jangkauannya juga jauh banget saya kurangin aja steamnya cukup ya saya potong aja oke kita sudah punya dua potongan dia sudah muncul di project browser bagian section ini jadi ada section satu ya saya klik dua kali ini dia view nya saya namain aja dulu klik kanan rename potongan satu potongan satu atau potongan A ya potongan satu saya namain yang section dua saya namain potongan dua oke nah disini udah kelihatan sesuai garis proyeksi potongannya tapi saya ganti detail levelnya disini ya jadi fine karena kalau course ini arsirannya nggak dimunculin gambar detailnya sangat kasar jadi ada tiga tingkat ya course medium sama fine nah ini saya kelihatan bedanya tapi kalau emang kita bagusnya sih memang fine aja kelihatan arsiran-arsiran nya sama seperti ditampak ini gambar-gambar pohon ini juga biasanya saya sembunyikan tuh ya lalu section nya saya turun lagi ini section yang satunya lagi ya ini kelihatan tuh view section potongan dua ini saya naikin aja terus grid nya biasa saya taruh di bawah aja sama aja sih ya sebenarnya di atas atau di bawah cuma bedanya kebiasaan aja oke ini kotakan ini seperti kemarin gambar tampak ini crop region ada disini ya saya bisa hide atau show di hide aja oke dimensi-dimensi bisa kita kasih tapi sebelum itu ini gambar potongannya memang ada yang kurang ya harusnya disini kelihatan ada beberapa komponen struktur seperti misalnya di bawah dinding harusnya ada slough terus ada juga yang pasti fondasi ya kita butuhin disini gak muncul karena ya memang kita belum memodelkan 3D strukturnya tapi gak ada salahnya di arsitektur ini kita tunjukin strukturnya walaupun secara 3D dia tidak ada jadi apa yang harus kita lakukan kita bisa melengkapi gambar ini dengan komponen struktur secara 2D nanti ya teman-teman kita melengkapi struktur secara 2D dalam artian objeknya tidak ada hanya pelengkap notasi untuk gambar struktur 3D secara lengkap nanti akan kita bahas di pembuatan komponen struktural untuk rumah ini ya nah tapi sebelum itu tetap kita bisa kasih notasi-notasinya oke pemodelan 2D ini bisa ada 2 cara ya pertama kita disini pemodelan 2D ini banyak toolnya di annotate ini pertama bisa kita bikin pakai garis biasa ya detail line terus juga ada juga region untuk arsirannya ada field region ada masking region masking region itu untuk masking putih aja seperti di ulis terasini ya kalau field region kita bisa isi dengan arsiran kalau masking region hanya berupa box putih cara ini bisa atau kita bisa pakai komponen detail komponen detail komponennya seperti apa ini harus kita bikin di file family jadi kita akan coba pakai cara ini ya detail komponen jadi saya harus buat family baru new family family template nya metric detail item kita akan bikin family secara 2D enaknya bikin family secara 2D adalah nanti untuk beberapa project ke depannya kita tinggal load aja karena kita udah save ya beda halnya kalau kita bikin di file nya langsung itu kita akan susah untuk pindah-pindah ke file nya saya tadi ambil aja field region saya pilih rectangle ya misalnya saya mau bikin pertama balok sloof deh kotak dulu aja mungkin ukurannya boleh kita tentuin sekalian 150 meter tingginya 300 meter dan field region nya bisa concrete atau kalau concrete seperti apa coba dulu oke seperti ini ya mesiran beton kalau saya ganti misalnya solid field deck ya ya hitam aja oke ini bisa saya tempatin di tengah sini base point ini ya teman-teman simple aja box hitam ukuran 15 cm tinggi 30 cm ini saya save aja supaya kita bisa gunain lagi buat proyek-proyek selanjutnya ini saya namain sloof ya sloof 2D potongan ukurannya boleh sekalian 15 x 30 cm save saya load ya langsung saya load aja ke gambarnya oke kita gak pakai DDNA kita masuk ke potongan potongan ya saya bisa tanggi lagi pakai ini komponen detail atau detail komponen saya klik dan ini udah ya familie nya langsung aja saya arahin ke bagian sini ya oke ini udah ada sloof nya oke nah teman-teman kelihatan terus mungkin di atas ada juga semacam balok ring ya ring bag ini saya bisa bikin baru lagi atau saya edit di sini saya klik saya edit family buka lagi yang tadi tapi saya save as save as family balok ring balok ring ya storing bug misal 15 x 15 oke save ini saya ganti aja ukurannya saya klik saya edit boundary ini saya ganti angkanya jadi 150 nah ini udah beda ukuran ya saya save aja terus bisa load lagi mungkin di potongan lagi ya kita ambil lagi ke annotate komponen nah ini bisa saya tempatin disini ya oke ya ini ya terus untuk fondasinya juga bisa kita lakukan hal yang sama kita bisa bentuk secara to be juga ulang aja lagi ya file new family untuk kita item open ini kita bentuk aja bandar fondasi yang kita gunakan kita bisa pakai lain dulu atau pakai langsung masking rogian boleh bisa coba pakai lain dulu ya misal saya ambil dulu separohnya misalnya di bawah ini dan kebawahnya mungkin kedalamannya mungkin sekitar 600 ya terus lebarnya ini 300 boleh saya terus seperti ini ini saya hapus tengahnya untuk saya mirror ya ini saya mirror mirror ini saya pilih garis tengahnya oke kurang lebih profile fondasinya seperti ini ya ini saya bisa kasih arsirannya untuk mengungkapi create fill the region saya ambil aja pakai pick line ya saya arahkan kesini dan ketik type di keyboard semuanya dapet ya oke finish nah dia arsirannya masih dikasih yang beton ya kita belum belum kasih arsiran batu kari kita bikin aja lagi di type kita bikin baru kita cut satu kali ya oke ininya fill patternnya saya edit saya bikin lagi ya new dengan cara custom ya kita cara import ya import disini saya sudah punya hatch dari AutoCAD nah ini sama seperti gambar tanpa kemarin ya kita ambil arsiran dari AutoCAD juga cara dapetin file ini gimana ada di tutorial saya yang lain yaitu mengimport file arsiran dari AutoCAD ini bisa dicek ya teman-teman di video yang lain saya gak akan dijelasin disini karena akan terlalu panjang nantinya ini saya cari aja gravel gravel ini sudah cukup oke kelihatannya skalanya juga kayaknya udah pas ya coba aja dulu kalau misalnya kebesaran atau kecilan bisa kita ganti ke koma ya kalau kebesaran saya bisa ganti 0 koma oke kita cek ini sudah lumayan oke ya nah mungkin teman-teman mau ngambil detail-detail lainnya seperti di bawah ini ada misalnya susunan batu kosong atau nanti ada pasir uruk itu silahkan aja bisa nah kita coba aja misalnya pasir uruk ya kita tergien nah ini misalnya nunggu terus hasilannya saya cari send ada enggak terus saya bisa pakai ini dengan dupikat pasir oke hasilannya seperti apa ini sepertinya udah mirip ya dengan pasirnya kita pakai aja enggak apa-apa oke nice nah ini ya teman-teman saya mok aja oke ini ini kayaknya udah lumayan saya save aja saya save ke holder family yang gampang di temuin fondasi batu kari tengah ya karena nanti ada juga pinggir ya oke saya save saya setelah pintu project ya akan nah ini ini juga balik lagi ke DNA kita balik klik lagi potongan kita panggil komponennya nah ini untuknya ini kita pakai pinggir ya ini aja yang tengah-tengah kita pakai nah arsirannya kelihatannya enggak full karena dia memang ngikutin skala jadi untuk skala 1 banding 100 arsirannya muncul segini kalau misalnya saya ganti skala jadi 120 ya mungkin arsirannya akan beda lagi ya karena arsiran drafting itu selalu menyesuaikan dengan skalanya nah saya ganti dia misalnya 150 nah untuk fondasi pinggir gimana coba kita ulang lagi caranya ya saya klik sini edit family ini di save as aja ini tengahnya saya ganti dengan pinggir save dan ini saya sesuaikan aja misal ini saya pilih semuanya ya ini sedikit saya geser ke tengah misal dengan jarak 100 oke segini ya dan ini saya coba align bisa enggak ya kita align ke lurus oh ini kayaknya enggak bisa ya teman-teman kalau enggak bisa yaudah kita edit profile dulu edit boundary kita bahas ya align disini bisa enggak enggak bisa ya finish oke ini juga edit boundary align finish finish ini untuk fondasi batuk kali pinggir saya save saya load ya oke ini lagi-lagi balik ke denah ini selalu seperti ini ya nah saya panggil lagi pakai annotate lagi komponen ini kita sudah punya beberapa pilihan ya ada kolom yang tadi kolom oh kolom praktis juga tipe di denah ya ada batuk kali tengah ada rimbal ada slough ya dan tipe model ini akan memudahkan kalau semuanya sudah kita load nah ini saya coba tempatin disini nah ini dia terbalik coba saya pencet spasi kalau enggak bisa dia muter gini ya berarti mesti di mirror ntar dulu disini escape saya klik saya mirror dan copy-nya saya hilangkan saya klik di tengah nah dia copy seperti itu nah ini jadi kita sudah coba pengetelan dengan detail komponen selanjutnya kita bisa tambahin hasilan-hasilan lain ya misal disini kita anggap ada slough lagi atau disini kita anggap ada batuk kali lagi ya itu bisa kita pakai region ini misal saya regionnya ada masking ada field ya misal saya coba masking dulu deh saya mau nutupin tanahnya ini biar kita sama-sama tahu ya caranya menggunakan masking region ini saya ambil rectangle aja karena dia simple aja saya kotakin dari sini sampai sini kita finish nah ini ya jadi hasilnya hanya kotakan blok putih jadi apapun yang ada di belakangnya akan disembunyikan saya coba bisa saya copy aja klik sini klik sini klik sini klik sini klik sini klik sini ya oke lalu ini fondasinya saya mau isi dengan arsiran langsung disini ya jadi kita punya dua cara tadi kita bikin komponen di luar atau kita langsung bikin arsiran disini jadi nanti cara yang mana yang mau teman-teman gunain ya itu tergantung situasi ya oke ini arsirannya seperti apa ini gak ikut ya tadi yang batu kali tadi gak ikut karena dia adanya dari family coba ambil satu aja saya coba di cut batu kali oke feel patternnya saya ganti oh ini gravel udah ada ternyata oke 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 lagi nah ini teman-teman ya batu kalinya udah muncul disini ini bisa saya copy atau mirror aja mirror mungkin agak beda ini ada opsi panah ini bisa ditarik oke oke nah mungkin pasirnya juga bisa kita lakukan hal yang sama seperti tadi dan ini coba kita cek apakah tebal garisnya sudah bagus ini kalau kita zoom kelihatan ya benda-benda yang terpotong seperti dinding lantai itu akan menjadi tebal garisnya dan silingnya juga dan ini harusnya pun menjadi tebal ya ini ada yang kita lupakan disini karena disini harusnya kan ini fondasi ini merupakan gambar potongan belum kita tebal saya klik saya di family saya ambil aja create ya line disini saya bisa pilih lines detail item atau coba saya cek disini oh disini ada ya ternyata ya ada medium line ada heavy line ini mungkin heavy line-nya agak tebal HPC saya coba medium dulu saya klik ya nah ini kelihatannya ini udah jadi agak lebih tebal ya nah ini kena reference-nya saya coba tab tab oh ini oh ini nah ini saya save buat untuk project kita cek override ya nah ini tehatan ya teman-teman udah belum main tebal ini coba saya ulangi ya hal yang sama karena ini beda family read line saya pick line aja ini jangan lupa saya ganti ke oh sorry schedule saya lihat lain saya ngomongnya nah sepertinya disini pilihan garisnya gak banyak ya beda seperti yang sebelumnya jadi saya gak bisa dapetin medium line disini garisnya agak tebal disini cuma ada hidden line sama invisible line kalau yang kejadian seperti ini saya bisa bikin tipe garisnya toolnya disini ada di manage kita pilih object style disini kita bisa bikin baru garis yang kita mau dengan ketebalan berapa dan warna apa lalu patternnya seperti apa seperti ini aja misalnya medium line seperti yang tadi oke disini hanya kita kasih ketebalannya aja itu tiga ya oke kita coba lagi selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.